Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jika kalian suka dengan channel Peguai Jalanan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe Dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menikmati Selamat menonton Peristiwa berdarah yang merenggut 6 jenderal Dan 1 perwira TNI Angkatan Darat Yang terjadi pada tanggal 30 September malam Atau tanggal 1 Oktober pagi di lubang buaya Ternyata diikuti sampai daerah-daerah Salah satunya adalah terjadi di Yogyakarta Yang memakan korban yaitu Kolonel Katamso Yang kemudian secara Anumerta dinaikkan pangkatnya Setelah beliau gugur menjadi Brigadir Jenderal Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso Darmo Kusumo Lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1923 dan meninggal pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 Adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia Ia merupakan mantan Komandan Korem 072 Garis miring Pamungkas Katamso termasuk tokoh yang terbunuh dalam peristiwa gerakan 30 September Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta Bagaimanakah kisah kematian tragis beliau Karena dieksekusi oleh tentara yang berada pada kubu PKI Berikut ini adalah ulasannya Tanggal 1 Oktober tahun 1965 pagi itu Kebingungan melanda kalangan tentara Tak hanya di Jakarta Para prajurit di berbagai daerah pun turut bertanya-tanya Di Yogyakarta, Katamso Darmo Kusumo Selaku Komandan Korem 072 Kodam 7 di Ponegoro Juga belum mengetahui dengan pasti Apa yang sebenarnya telah terjadi di ibu kota Kegelisahan bertambah ketika pukul 8 waktu Indonesia Barat Terdengar siaran Radio Republik Indonesia Semarang Yang mengatakan bahwa Dewan Revolusi Daerah Jawa Tengah sudah terbentuk Menyusul Dewan Revolusi di Jakarta Yang satu jam sebelumnya telah dideklarasikan oleh Letkol Untung dari pusat Katamso yang saat itu masih berpangkat kolonel Segera menggelar rapat staff dan akhirnya mengutus ajudannya berangkat ke Semarang Untuk mencari informasi lebih lanjut Kolonel Katamso sendiri sudah dijadwalkan menghadiri rapat penting Dengan Pangdam di Ponegoro Yaitu Brigjen Suryo Sumpeno di Magelang pada hari itu juga Bakal perginya kolonel Katamso ternyata sudah diamati oleh sebagian orang militer di Yogyakarta sendiri Yakni para tentara yang ditengah rai telah berkubu dengan orang-orang Partai Komunis Indonesia Dalam rantai Dewan Revolusi Ketiadaan kolonel Katamso sebagai orang yang paling berwenang di Korem 072 Yogyakarta Membuat Mayor Mulyono dan kawan-kawan dengan leluasa menjalankan rencana mereka Upaya pengambil alihan kuasa militer di Yogyakarta Justru direncanakan oleh bawahan kolonel Katamso Kepala Seksi Korem 072 Pamungkas Yaitu Mayor Mulyono bertindak sebagai pimpinannya Dibantu oleh Mayor Kartawi, Mayor Dainuri, Kapten Kusdibyo, Kapten Wisnuaji, Sertu Alip Toyo, Peltu Sumardi, Peldakamil, Praka Anggara, Praka Sudarto Praka Sugimin, dan lainnya Seperti tercatat dalam buku Peristiwa pemberontakan G30 SPKI 1965 di Yogyakarta dan sekitarnya tahun 2000 Kolonel Katamso yang tiba dari Manggelang pada pukul 2 siang Rupanya belum sadar betul bahwa beberapa anak buahnya sudah mengakuisisi Korem 072 Pamungkas Ia tidak kembali ke kantor, melainkan langsung pulang ke rumah dinasnya Yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 48 Yogyakarta Dari kediamannya, kolonel Katamso membahas hasil pertemuan dengan Pangdam Diponegoro Bersama beberapa staf Korem 072 Pamungkas Termasuk Mayor Kartawi yang sebetulnya adalah bagian dari kelompok pengkhianat Ada dua poin penting yang diperintahkan oleh Pangdam Diponegoro dalam pertemuan di Manggelang pagi itu Yaitu yang pertama, Pangdam sedang berusaha melakukan kontak dengan pusat atau Jakarta Dan yang kedua, Pangdam memerintahkan kepada seluruh Korem Yang berada dalam memenangnya untuk tetap waspada, tenang, dan jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri Kolonel Katamso sempat menerima dua tamu di rumahnya usai rapat tersebut Yakni Mayor Sutomo, Komandan Batalion C. Kelaten, dan Kapten Rahmat, Kepala Penerangan Korem 072 Pamungkas Hingga kemudian, dimulailah rencana pembunuhan sang komandan pada sore harinya Sekitar pukul 5 petang tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu Sebuah mobil rintis berjenis Jeep Gas memasuki halaman depan kediaman Kolonel Katamso Kendaraan khas militer itu rupanya tak sendiri Di belakangnya sudah bersiaga dua truk dengan bak yang dipenuhi oleh prajurit bersenjata lengkap Dua orang bergegas turun dari mobil, yakni Peltu Sumardi dan Pelda Kamil Keduanya masuk ke rumah dan langsung menodongan senjata ke arah Kolonel Katamso Memintanya untuk ikut dengan mereka Taufik Abdullah dan kawan-kawan, malam bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional tahun 2012 halaman 117 Kapten Rahmat yang masih ada di situ berusaha menenangkan situasi Namun justru kena bentak Demi menghindari terjadinya kericuhan, Kolonel Katamso bersedia ikut dengan para penodong yang ternyata sudah dikenalnya itu Kapten Rahmat turut dibawa, tapi kemudian dilepaskan Jeep yang diikuti dua truk itu membawa Kolonel Katamso ke markas komando Yon L di daerah Kentungan Terletak di utara kota Yogyakarta Wajah dan sejarah perjuangan pahlawan nasional tahun 2008 halaman 273 Kolonel Katamso kemudian ditahan di ruang komandan batalion Dalam buku yang berjudul Peristiwa Pemberontakan G30 SPKI 1965 di Yogyakarta dan sekitarnya Terbitan Dinasosial Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2000 Yang ditulis berdasarkan berita acara pemeriksaan atau BAP terkait para oknum militer yang terlibat Diceritakan bahwa pada malam harinya sejumlah tentara berkumpul untuk membahas rencana pembunuhan Kolonel Katamso Ada yang mengusulkan agar sang komandan langsung ditembak mati saja Namun ada pula yang menginginkan kematian dengan cara yang lebih sadis Seperti menjerat leher dengan kawat atau memukul kepalanya dengan benda berat Usai rundingan itu beberapa tentara mulai menggali kubur di belakang markas Rencana pembunuhan siap dilaksanakan Sebagai eksekutor ditunjuklah Sertu Alip Toyo Komandan Regu Montir 8 Kompi Bantuan Kolonel Katamso kemudian dibawa ke lokasi pembantaian dengan tangan terikat dan mata tertutup Ia dibiarkan berjalan Baru beberapa langkah Sertu Alip Toyo menghantam kepalanya dari belakang dengan kunci montir seberat 2 kg Kolonel Katamso terjatuh dengan kepala berlumuran darah Namun sang komandan masih bernapas dan sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya Bahwa ia masih mencintai Bung Karno, Presiden Republik Indonesia Pukulan kedua pun dilakukan Dan gugurlah kolonel Katamso pada dini hari tanggal 2 Oktober tahun 1965 itu Eksekusi serupa juga terjadi kepada Letkol Sugiono Yang menjabat sebagai kepala staf Korem 072 Pamungkas Aksi pembunuhan dilakukan di tempat yang sama dalam waktu yang berdekatan Juga dengan rincian yang nyaris serupa John Rusa melalui buku Dalih Pembunuhan Masal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto tahun 2008 Juga menyinggung tragedi di Yogyakarta ini Namun tidak dikisahkan secara spesifik tentang kronologi pembunuhan Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono Dengan versi yang sedikit berbeda John Rusa hanya menyebutkan Mayor Mulyono memimpin pasukan pemberontak menggerbek rumah komandan mereka Yaitu Kolonel Katamso Mereka menculiknya dan juga kepala stafnya Letnan Kolonel Sugiono Yang kebetulan ada di rumah itu ketika para pemberontak datang Mereka membawa kedua perwira itu ke sebuah kota kecil di utara Yogyakarta Yaitu Kentungan Dan menahan mereka ditangsi batalion militer di sana Kemudian mereka membunuh kedua perwira tersebut Jasad Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono baru ditemukan pada tanggal 12 Oktober tahun 1965 Sedangkan penggalian kubur di Kentungan itu dilakukan 8 hari berselang Keduanya kemudian dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kusuman Negara Yogyakarta Dan kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revurusi Serta memperoleh kenaikan pangkat Anomerta Brigadir Jenderal untuk Katamso dan Kolonel untuk Sugiono Itulah kisah tragis dua perwira TNI Angkatan Darat Yang dibunuh oleh anak buahnya sendiri Semoga kisah sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton